Pendekar sadis, jilip 33. BWNU, engkau cantik sekali Tian Xin memuji sambil mengelus-elus kulit lengan itu melalui bajunya yang tipis. Dan engkau sungguh gagah dan tampan, tai hiap, BWNU mau balas memuji, pujian yang jujur karena memang sebenarnya dia amat kagum kepada pemuda yang menyenangkan ini. Sayang bahwa dia sedang dalam tugas sehingga dia tidak bisa mencurahkan seluruh kekagumannya itu kepada pemuda perkasa ini. Ia tidak berani mengkhianati mereka yang menyuruhnya menundukkan pemuda berbahaya ini. Tian Xin telah setengah mabuk, bukan mabuk oleh arak karena dengan kekuatan tenaga dalamnya yang luar biasa, dia dapat menahan pengaruh arak yang bagaimana keras pun. Akan tetapi dia mabuk akan kecantikan dan rayuan wanita itu. Betapapun lihainya, pemuda ini dapat dibilang masih terlalu hijau dalam pengalamannya dengan wanita, dan memang dia mempunyai kelemahan terhadap wanita. Maka melihat sikap yang demikian memikat dan penuh daya tarik dari Ang BWNU, pemuda ini segera jatuh dan merasa tertarik sekali. Apalagi melihat wanita itu demikian beraninya, dengan jelas memberi tanda-tanda bahwa wanita itu takkan menolak untuk bermain cinta dengan dirinya. Pada saat itu, sambil tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi mutiara yang putih dan rapi, Ang BWNU kembali menyumpit sepotong daging dan hendak menyuapkannya ke mulut Tian Xin. Akan tetapi, Tian Xin sekali ini menarik mukanya ke belakang. Eh, haha, kenapa teh hiap? BWNU, sekali ini aku hanya mau menerima suapanmu apabila engkau melakukannya dengan mulut, bukan dengan sumpit, kata Tian Xin berani sambil menatap kajam wajah yang cantik itu. Sebetulnya Ang BWNU bukanlah seorang wanita yang asing akan berbagai kemesraan dalam permainan cinta, akan tetapi dia demikian pandainya sehingga ketika mendengar permintaan Tian Xin ini, dia dapat bersikap bagaikan seorang wanita baik-baik yang tak pernah mendengar permintaan seperti itu. Wajahnya menjadi kemerahan tersipu-sipu malu. Dia mengerling dan cemberut, berkata sambil bersikap malu-malu dan takut-takut, iih, iih, tai hiap, mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Engkau mempunyai mulut, bukan? Mulut yang manis sekali malah. Ayuh, aku, aku, ah, malu dan takut, aku tidak mengerti. BWNU, engkau bukan anak kecil lagi, engkau seorang janda, tentu tahu apa yang aku maksudkan. Kalau engkau tidak mau menyuapkan dengan mulut, aku pun tidak akan mau menerima pemberianmu. Ayuh, tai hiap, ang BWNU mar mengeluh, namun kemudian dia pun menggigit potongan daging itu dengan giginya yang putih, lalu mengajukan mukanya. MMMM, mulutnya mengeluarkan suara tertahan dan sepasang matanya tertutup. Melihat ini, Tian Xin terangsang hebat dan dirangkulnya wanita itu, diambilnya daging itu dari mulut BWNU dengan mulutnya. Tentu saja kedua mulut itu bertemu dalam sebuah ciuman yang mesra dan hangat serta penuh nafsu. Dan di lain saat mereka sudah saling peluk, saling rangkul dan saling cium. Ang BWNU mar mengeluarkan suara rintihan-rintihan kecil dari dalam lehernya sambil kedua matanya dipejamkan, akan tetapi dia membalas belayan serta ciuman pemuda itu dengan penuh gairah. Akan tetapi semua itu sesungguhnya hanyalah permainan belaka darinya, sebab dengan cerdik sekali, pada waktu Tian Xin menciumi seluruh bagian tubuhnya, secara dianggiam wanita cantik ini mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik hutangnya, dan selagi Tian Xin membenamkan mukanya pada dadanya, wanita ini menaburkan bubuk putih ke dalam cawan arak pemuda itu. Hayo kita pindah ke pembaringan, Tian Xin berbisik di dekat telinga kanan wanita itu, suaranya tersendat-sendat penuh nafsu. Baik, tai hiap, aku, aku mau, ah, aku akan memberikan segala galanya kepadamu, aku cinta padamu, oh, tapi nanti dulu, aku haus, mari kita minum dulu. Tian Xin tersenyum kemudian melepaskan rangkulannya. Dia melihat wanita itu mengisi cawannya yang isinya tinggal setengah itu sampai penuh. Minumlah, tai hiap, setelah itu baru kita, dan pandang matanya penuh daya pikat. Katamu tadi engkau haus, jadi engkau minumlah, Tian Xin hendak meminumkan arak di cawannya itu kepada BWNU, akan tetapi wanita itu nampak ketakutan dan menolak. Tidak, aku sudah terlalu banyak minum arak, sudah pusing kepalaku, aku mau minum air teh saja, wanita itu lalu menuangkan air teh ke dalam mangkok. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu Tian Xin memandang kepadanya dengan sinar mati yang aneh dan penuh wibawa, bibir pemuda itu berkemat kemik, adapun kedua tangan pemuda itu diarahkan kepadanya. Setelah menuangkan air teh, wanita itu lalu mengangkat mangkok tehnya dan tersenyum menghadapi pemuda itu. Tai hiap, kokoku yang tampan, marilah, marilah kita minum dulu, setelah itu baru, ehm, ia tersenyum lebar dan sepasang metu yang indah jeli ini berkedip penuh arti. Senyumnya semakin melebar ketika dia melihat pemuda itu minum arak dari cawan itu, ditenggaknya sampai habis, dia sendiri pun hanya mencucuk sedikit air teh itu. BWNI mar menahan ketawanya ketika melihat Tian Xin melepaskan cawan araknya, bangkit berdiri, terhuyung memegangi dahi lalu menghampiri pembaringan sambil berkata lirih. Kesinilah, sayang, kesinilah, dan pemuda itu lantas terguling ke atas pembaringan, terlentang dalam keadaan tidur pulas atau pingsan. BWNI mar menghampiri pembaringan, memandang pada wajah pemuda yang memejamkan metu itu, lalu dia menunduk dan mencium bibir pemuda itu. Sayang, kau ganteng, tapi terpaksa aku harus membunuhmu, kalau tidak, aku sendiri yang terbunuh, wanita itu lalu mengeluarkan sebatang pisau belati yang runcing tajam dari pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau itu ke arah ulu hati pemuda yang kini sedang tidur terlentang itu. Wuuut, ces! Sepasang mata yang sangat indah itu terbelalak pada saat melihat betapa pisau belatinya menembus tubuh pemuda itu dan mengenai kasur. Dan tubuh itu ternyata hanya seperti bayangan saja, tidak berdaging dan kini perlahan-lahan bayangan itu pun lenyap. Sungguh aku sangka, wajah secantik itu, tubuh seindah itu, tetapi dihuni oleh hati yang palsu. Mendengar suara ini, Ang BWN mau terkejut setengah mati dan hampir ia menjerit ketika ia menengok. Ia melihat Tian Xin masih duduk di atas bangku dekat meja dan kini dengan tenangnya minum arak dari cawannya. Mimpikah ia? Jelas bahwa tadi pemuda itu mabuk dan rebah di atas pembaringan dalam keadaan terbius. Lalu siapakah yang tadi rebah kemudian menghilang? Dan bagaimana pemuda itu masih duduk di situ dan sama sekali tidak terpengaruh obat biusnya yang amat manjur itu? Obat biusnya itu telah teruji, jangan kata hanya seorang saja, biarpun diminum oleh 3-4 orang pun tentu mereka akan terbius semua. Dan tadi dia sudah memasukkan semua isi bungkusan ke dalam cawan dan isi cawan itu sudah ditenggak habis oleh Tlansin. Tentu saja Ang BW Animal tidak tahu bahwa Cheng Tian Xin pernah mempelajari ilmu sihir dari kakek pertapa di pegunungan Himalaya dan bahwa pemuda itu tadi tentu saja telah dapat mengetahui bahwa gadis cantik itu membawa sedatang pisau pada pinggangnya. Ketika Tian Xin memeluknya serta menciuminya, pemuda yang berilmu tinggi ini sudah dapat merasakan adanya ganjalan pada perutnya, ganjalan yang terdapat pada pinggang BWNU dan dia sudah dapat merabah-rabah, yaitu ketika dia membelai serta merabah-rabah tubuh wanha itu. Maka taulah dia bahwa wanita itu membawa pisau itu. Walaupun kelihatannya dia dimabuk nafsu birahi, namun dia selalu waspada dan dapat melihat ketika BWNU menaruh obat bubuk ke dalam cawan araknya. Maka, pada saat BWNU menuangkan air teh ke dalam mangkok, kesempatan itu dipergunakannya untuk mengerahkan kekuatan sihirnya. BWNU terkena sihir lantas wanita ini melihat Tian Xin mabuk dan terhoyung ke pembaringan, padahal sebenarnya pemuda itu masih duduk di dekat meja. Bagus sekali. Jadi engkau merayuku dan pura-pura mencinta dengan hati mengandung kepalsuan, ya? Engkau hendak membunuhku Tian Xin bangkit berdiri, pandang matu dan suaranya dingin, yang oleh Ang BWNU terasa laksana menusuk jantung. Wanita itu menjadi ketakutan, dia melepaskan pisaunya dan menjatuhkan diri berlutut di atas lantai. Tai hiap, ampunkan aku. Tian Xin menyambar pisau yang sangat tajam itu dan tersenyum. Mengempunkanmu. Hem, engkau ini wanita cantik yang berhati palsu dan jahat. Hampir saja aku mati olehmu dan engkau masih mengharapkan ampunan dariku? Tidak, wanita macam engkau sudah sepatutnya mampus. Dua kali pisau menyambar dan nampak sinar berkelebat di dekat leher BWNU. Wanita itu menahan jeritnya ketika mendengar suara berkerincingan dan ternyata dua anting-antingnya telah putus oleh sambaran sinar itu. Wajahnya menjadi semakin pucat. Tahulah dia bahwa pemuda itu memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya dan melawan pun tidak akan ada artinya sama sekali. Ampun, tai hiap, suaranya bercampur isak dan tubuhnya menggigil seperti orang yang sedang diserang demam. Mudah saja mengampunimu, akan tetapi katakan, siapakah yang menyuruhmu? Apakah pemilik rumah penginapan ini? Bukankah dia itu pamanmu? Bukan, bukan dia, dia hanya terpaksa saja, seperti aku, dia pun bukan pamanku. Aku diperintah oleh lima orang yang menguasai dunia hitam di daerah ini, yang dikepalai oleh Witsuji Bengtat. Dapatkah engkau memanggil mereka berlima itu kesini? Aku ingin sekali tahu mengapa mereka memergunakan engkau untuk merayu dan merobohkan aku, bahkan juga untuk membunuhku. Dapat, dapat tai hiap BW animal berkata dan timbul harapan di dalam hatinya. Memang tadinya pun dia sudah ingin menjerit untuk memanggil mereka. Dia tahu bahwa mereka berlima itu telah siap dan berkumpul di rumah penginapan itu, untuk berjaga-jaga jika dia gagal. Dan sekarang benar saja, dia telah gagal. Akan tetapi, dia tadi tidak berani menjerit karena kalau ia melakukan hal itu, sebelum mereka berlima datang, tentu ia akan dibunuh lebih dulu oleh pendekar sadis ini. Teringat akan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh pendekar ini saja sudah terasa ngeribukan Ming. Kini, mendengar betapa pendekar itu ingin bertemu dengan lima orang kepala itu, hatinya girang dan timbul harapannya. Mungkin saja dia dapat menyelamatkan diri kalau lima orang itu sudah muncul menghadapi pendekar ini. Panggilah mereka baik-baik, seolah-olah engkau telah berhasil dengan usahamu. Awas, kalau engkau bertindak curang, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata Tian Xin dan pemuda ini telah merebahkan diri di atas pembaringan, pura-pura terbius. Kalau saja dia tidak merasa yakin benar akan kelihayan pemuda itu, ingin rasanya ang dewe animal lari dari pintu yang hanya tertutup saja daun pintunya tanpa terkunci itu. Akan tetapi dia tahu bahwa kalau dia melakukannya hal ini, tentu sebelum tiba di pintu dia akan roboh dan tewas secara mengerikan. Dia hanya mengangguk dan menelan ludah untuk menenangkan hatinya yang berdebar keras, kemudian dia pun bertepuk tangan tiga kali berturut-turut. Tian Xin mendengar langkah-langkah kaki dari luar menghampiri pintu itu, dan tak lama kemudian daun pintu kamar pun terbuka. Lima orang memasuki kamar itu, dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka berwok. Melihat betapa di pinggang orang berwok ini terdapat sebuah kantong berisi pisau-pisau kecil, Tian Xin yang melihat dari balik bulu matanya itu bisa menduga bahwa tentu orang inilah yang dijuluki Hui Tu, golok terbang. Bagus, BWNU, agaknya engkau sudah berhasil. Kenapa tidak kau bereskan sekalian kata si golok terbang ketika melihat pemuda itu rebah tak bergerak di atas pembah ringan. Akan tetapi Ang BWNU dengan muka pucat menggeleng-geleng kepala. Tidak, tidak berhasil, dia, dia. Pada saat itu, Tian Xin meloncat dari atas pembah ringan dan dengan beberapa lompatan saja dia sudah berada di pintu. Tentu saja lima orang itu terkejut bukan main dan cepat mencabut senjata masing-masing. Tapi pendekar itu hanya tertawa saja dan menutupkan daun pintu, lalu menguncinya dengan tenang sekali. Bagus, kalian berlima audah datang di sini. Nah, kita bisa bicara dengan baik. Tian Xin menghampiri dengan sikap tenang, tidak peduli lima orang itu telah bersiap-siap menyerangnya, lalu dia duduk di atas bangku di dekat meja, mengisi cawan dengan arak dari guci dan meminumnya. Nah, kita sekarang bisa bicara. Tadi ang BWNIO ini telah berusaha untuk merayuku dan membunuhku, akan tetapi dia telah gagal. Dan menurut pengakuannya, kalian berlimalah yang memerintahnya melakukan percobaan itu. Nah, apa yang kalian bilang sekarang? Pendekar sadis, boleh jadi dia sudah gagal, akan tetapi kami berlima tidak akan gagal, kata Hwitsuji Bengtat dengan geram. Ahaha, begitukah? Dengan golok terbangmu itu, engkau tentu Hwitsuji Bengtat. Kenapa kalian hendak membunuhku? Karena engkau telah mengacau wilayah kami. Hem, tahukah kalian siapa aku? Pendekar sadis. Ya, pembasmi para penjahat dan sekarang kalian telah datang untuk menyerahkan jiwa. Bagus sekali, aku tidak perlu susah-susah mencari kalian lagi. Keparat sombong teriak kepala penjahat yang bertubuh kecil bongkok dan tiba-tiba saja dia telah menggerakkan tangan kanannya, menyerang dengan jarum-jarum beracun yang disambitkan dari jarak dekat. Tian Xin tahu bahwa sinar hitam itu adalah jarum-jarum kecil yang kemungkinan besar beracun, akan tetapi dia memang telah bersikap waspada sejak tadi. Dengan pengerahan tenaga Tian Xinjiang dia melindungi tubuhnya dan tangannya menyambar ke depan muka untuk melindungi mukanya dari sambaran jarum-jarum itu. Semua jarum langsung meruntuh ke atas lantai, terkena tangan dan juga yang mengenai tubuhnya. Melihat ini, si kecil bongkok terkejut setengah mati, tetapi kini pendekar itu telah bangkit dan melangkah menghampirinya. Si kecil bongkok yang tadi telah mencabut pedangnya, menyambutnya dengan satu tusukan kilat. Akan tetapi Tian Xin tidak mengelak, bahkan tangan kirinya menyambar ke depan menangkap pedang itu. Pedang itu ditangkap begitu saja. Melihat ini, tentu saja si kecil bongkok menjadi girang dan berusaha menarik pedangnya untuk melukai tangan lawan yang memegang pedang. Akan tetapi, pedangnya bagaikan terjepit baja, sama sekali tak dapat digerakan. Kemudian, sekali Tian Xin mengerahkan tenaga Tian Te Xin Chiang, terdengar suara berderak dan pedang itu sudah patah-patah. Melihat ini, si kecil bongkok terbelalak ketakutan. Pada saat itu, Huizu Ji Beng Tat dan ketiga orang kawannya yang lain tidak tinggal diam saja, mereka sudah menerjang maju dan menyerang Tian Xin dari lima jurusan. Tempat itu sempit, akan tetapi Tian Xin sama sekali tidak menjadi gugup. Sepasang tangannya bergerak memutar dan senjata empat orang itu pun berterbangan terlepas dari pegangan masing-masing. Mereka itu adalah kepala-kepala penjahat yang tingkat kepandainya masih jauh sekali dibandingkan dengan Tian Xin, maka tentu saja ketika ditangkis dengan kedua lengan yang penuh dengan tenaga Tian Te Xin Chiang, mereka itu tidak mampu mempertahankan senjata masing-masing. Tian Xin lalu mencabut pisau tajam yang dirampasnya dari Ang BW Animal tadi, pisau yang dimaksudkan untuk membunuhnya. Sebelum lima orang itu dapat menyerangnya kembali, tubuhnya bergerak ke depan, pisau itu berubah menjadi sinar berkilat menyambar leher si kecil bongkok. Si kecil bongkok berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat dan tahu-tahu tubuhnya telah terjengkang roboh dan kepalanya tertinggal di tangan kiri Tian Xin. Kiranya pemuda ini tadi sudah membabat leher lawan dan menjambak rambutnya sehingga begitu leher itu terbabat putus, tubuhnya terjengkang dan kepalanya tertinggal pada tangannya, dijambak rambutnya. Sungguh mengerikan sekali melihat tubuh tanpa kepala itu, dengan leher yang berlubang dan menyemburkan darah, sedangkan kepala si kecil bongkok itu dengan mata melotot tergantung pada rambutnya yang riap-riapan dan dicengkeram tangan kiri Tian Xin. Ang BW ini marah menjerit dan terbelalak dengan muka pucat, lantas dengan tubuh lemas dia menjatuhkan diri duduk di atas pembah ringan. Sementara itu, empat orang kepala penjahat menjadi amat marah sekali di samping rasa ngeri. Dengan dekat mereka telah menyerbu dengan senjata mereka. Akan tetapi, dengan amat tenang Tian Xin melayani mereka, tangan kiri mencengkeram kepala si kecil bongkok tadi, tangan kanan menggunakan pisau kecil untuk menangkis. Hanya dengan sekali menangkis, pisaunya sudah melesat dari bawah dan menerobos di antara pertahanan lawan dan kembali pisau itu menyambar leher. Orang kedua berusaha menangkis, akan tetapi tangkisannya tembus sehingga leher itu pun terbabat oleh pisau kecil dan tubuhnya terjengkang, kepalanya terlempar, akan tetapi sebelum jatuh ke atas tanah sudah disambar oleh tangan kiri Tian Xin yang memegang kepala pertama tadi. B.W.N.I.O., kau peganglah dulu kepala-kepala ini. Tian Xin berseru lalu melemparkan dua buah kepala itu ke atas pembaringan di mana B.W.N.I.O. sedang duduk ketakutan. Ayah A.A.A.A.A.U.B.W.N.I.O. menjerit dengan muka pucat dan matlah, terbelalak, seluruh tubuhnya menggigil ketika ia memandang kepada dua buah kepala yang matanya melotot lebar memandangnya itu. Tilam tempat tidur itu sudah berlepotan darah yang keluar dari kepala itu. Tiga orang yang lain masih mati-matian melawan Tian Xin. Namun, satu demi satu, dua orang lagi kehilangan kepala mereka yang melayang ke atas pembaringan, membuat Ang D.W.N.I.O. hampir pingsan melihatnya. Tinggal Hwi Tujibeng Tat yang masih dekat melakukan perlawanan menggunakan golok besarnya. Dia pun sudah sangat ketakutan dan terdesak oleh pisau kecil yang bagaikan beterbangan haus darah dan mencari kepala itu. Tiba-tiba Hwi Tujibeng Tat mengeluarkan teriakan keras dan tubuhnya sudah mencelat ke arah pintu. Tangan kirinya bergerak dan sinar terang berturut-turut menyambar ke arah Tian Xin. Itulah golok terbang atau Hwi Tujibeng Tat yang membuat namanya terkenal di daerah itu. Namun senjata-senjata terbang itu tidak ada artinya bagi Tian Xin. Sesudah menangkis dengan tangan kirinya, maka semua golok itu runtuh dan pada saat itu pula Hwi Tujibeng Tat sudah menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah berhasil membuka daun pintu, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan Tian Xin. Pengecut, hendak lari ke mana kau pemuda ini telah melemparkan pisau rampasannya yang luncur cepat sekali. Kret! Pisau itu menancap sampai dalam sekali, sampai ke gagangnya, tepat di tengkuk Hwi Tujibeng Tat. Kepala penjahat ini terpelanting, akan tetapi sebelum tubuhnya roboh, Tian Xin telah meloncat di belakangnya, menangkap gagang pisau kecil lalu menggerakannya sedemikian rupa sehingga pada waktu tubuh itu roboh, kepalanya tertinggal di tangannya karena lehernya sudah putus. Ang BWNU sudah tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi ketika kepala yang kelima itu menggelinding di atas pembaringan. Seperti mayat hidup dia hanya dapat memandang kepada Tian Xin yang kini melangkah menghampiri dirinya sambil tersenyum. Pisau di tangan pemuda itu sama sekali tak terkena darah, demikian pula pakaiannya, sedikit pun tidak terkena darah. Hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya pemuda ini. Nah, sekarang tiba giliranmu, BWNU kata Tian Xin menghampiri dan tubuh wanita itu menggigil, mulutnya sudah tidak dapat mengeluarkan suara lagi saking takutnya. Wajahmu cantik akan tetapi hatimu jahat. Ingin aku melihat jantungmu, apakah berbulu atau tidak berkata demikian, Tian Xin membuat gerakan seperti hendak menusuk. Ang BWNU menjerit, ampun, jangan, bunuh aku. Hem, engkau begitu sayang nyawamu. Akan tetapi kalau kubiarkan kau hidup, tentu engkau akan menggunakan kecantikanmu untuk merayu dan mencelakakan laki-laki saja. Kalau begitu, biar kubiarkan kau hidup, akan tetapi kecantikanmu harus lenyap. Tiba-tiba nampak sinar berkelebat, darah mengucur dan Ang BWNU mar menjerit-jerit sambil mendekat hidungnya. Batang hidung yang kecil mancung itu sudah buntung dan lenyap, hanya lubang mengerikan saja yang nampak di tempat hidungnya berdiri. Wanita itu lalu berlari keluar dari kamar itu sambil mendekat mukanya yang berdarah, tidak peduli lagi apakah dia akan dibunuh kalau lari keluar. Sambil tersenyum Tian Xin membawa lima buah kepala itu pada rambut mereka, dan dia pun keluar dari dalam kamar yang sudah banjir darah yang keluar dari leher lima batang tubuh tanpa kepala itu. Pemilik rumah penginapan dan para pembantunya sudah berada di ruangan depan rumah penginapan itu, dan mereka terbelalak melihat Ang BWNU berlari keluar sambil menutupi muka dengan kedua tangan dan darah bercucuran di antara sela-sela jari tangannya. Dan mereka lebih terkejut ketika melihat pemuda tampan itu keluar pula dan membawa lima buah kepala. Pemilik rumah penginapan menjerit dan berusaha melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba sebuah kepala melayang terbang mengejarnya. Duk! Kepala yang terbang melayang itu menghantam kepala pemilik rumah penginapan yang langsung roboh dan pingsan karena kepalanya menjadi benjol akibat dihantam kepala lain itu. Tian Xin tertawa dan melemparkan kepala yang lainnya di atas meja penerima tamu, kemudian dia pun pergi dari situ tanpa mempedulikan apa-apa lagi. Peristiwa ini amat menggemparkan dan nama pendekar sadis makin terkenal. Semua orang bergidik menyaksikan kekejaman yang luar biasa ini, dan terutama sekali para penjahat menjadi kecil nyalinya. Nama pendekar sadis menjadi semacam momok yang menakutkan bagi dunia hitam, dan di samping mereka itu berjaga-jaga agar jangan sampai bertemu dengan pendekar itu. Juga banyak penjahat yang kemudian mengadakan perundingan bagaimana untuk menghadapinya serta membalas semua kekejaman yang telah dilakukan oleh pendekar itu terhadap para penjahat. Ada perbedaan besar di antara mendiang Raja Sabutai dan Raja Agahai yang sekarang mengetalai beberapa bangsa nomad itu. Raja Sabutai dahulu dicintai rakyatnya karena raja yang gagah perkasa itu juga mencinta rakyatnya, menggembeleng rakyatnya menjadi rakyat yang gagah dan raja ini selalu berusaha untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya, bahkan bercita-cita membawa rakyatnya ke dalam kebesaran dengan kera menundukkan raja-raja bangsa lain, bahkan pernah hampir saja dapat mengalahkan kerajaan Tiongkok di selatan. Biarpun kekuasaannya mutlak dan seluruh rakyatnya cinta dan taat padanya, Raja Sabutai tak pernah bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan tak pernah mengejar kesenangan diri sendiri atau mengorbankan rakyatnya. Tidak demikian dengan Raja Agahai. Raja ini adalah seorang yang lemah, malas dan juga hanya mengejar kesenangan diri sendiri saja, menjadi hamba nafsu, senang bermewah-mewahan, juga senang mengumpulkan harta kekayaan dan membiarkan diri terseret ke dalam pemuasan nafsu wirahi dengan memaksa gadis-gadis bangsanya menjadi selirnya yang selalu bertambah itu. Tentu saja dia tidak mendapat hati dalam batin rakyatnya. Diam-diam rakyatnya membencinya, akan tetapi rakyatnya tidak berani berbuat apa-apa, karena Raja Agahai mengandalkan pasukannya. Raja ini selalu memanjakan pasukannya dan meskipun dia tidak mempedulikan rakyatnya, akan tetapi dia bersikap rayon terhadap pasukannya. Oleh karena ini, dia ditaati oleh pasukannya yang juga mencontoh semua perbuatannya dan menindas rakyat dengan tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian maka timbul jurang pemisah antara rakyat dan tentara. Tidak seperti di jaman Raja Sabutai dahulu, di mana tentara dan rakyat menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Ketika itu, tentaranya kuat karena dukungan rakyat, sedangkan rakyatnya merasa aman tenteram karena merasa mempunyai pelindung, yaitu pasukan kerajaan. Tetapi kini rakyat memandang pasukan seperti orang memandang penjahat, dengan rasa takut-takut sebab biasanya, setiap kali berdekatan ataupun berkenalan dengan tentara, berarti mereka akan menemukan kesulitan dan kekerasan, atau setidaknya mereka tentu akan terganggu dan menderita kerugian. Raja Agahai memerintah rakyatnya dengan tangan besi melalui pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukannya itu kini seperti tentara bayaran saja, yang menjadi tentara karena menghendaki kehidupan yang layak serta kekuasaan yang melebih rakyat biasa, bukan sekali-kali menjadi tentara karena panggilan tugas membela negara dan bangsa. Keadaan seperti itu tentu saja membuat kerajaan kecil ini menjadi lemah sekali sehingga kekuasaannya terhadap suku-suku bangsa lain tidak lagi seperti dahulu pada saat masih dipimpin Raja Sabutai. Kini suku-suku bangsa lain mulai bangkit, terlebih lagi karena suku bangsa mancu pedalaman mulai membentuk diri agar menjadi bangsa yang kuat sehingga kekuasaan suku bangsa yang dipimpin oleh Raja Agahai mulai terdesak. Akhirnya, Raja Agahai terpaksa mencari tempat menetap di dekat perbatasan selatan dan tak dapat lagi berpindah-pindah seperti dahulu. Putri Khamila, yaitu bekas permaisuri Raja Sabutai, seringkali mengingatkan adik nisan suaminya ini akan tetapi Raja Agahai malah menjadi marah. Karena permaisuri mendiang Raja Sabutai ini merupakan satu-satunya orang yang berani mencelanya, menegur dan menentangnya, apalagi ketika pada suatu hari Putri Khamila menentang secara terang-terangan ketika Raja Agahai dengan kekerasan memaksa seorang pelayan wanita seng putri untuk menjadi selirnya, maka Raja Agahai lalu menyuruh tangkap Putri Khamila. Putri yang usianya sudah 65 tahun itu lalu dipenjarakan. Para komandan tua beserta pembesar yang mengingat akan kebaikan seng putri tua ini, merasa tidak setuju, akan tetapi tak seorang pun yang berani menentang keputusan Raja Agahai. Juga rakyat yang amat mencinta seng putri ini hanya dapat membelanya. Hanya baiknya, para pejabat yang mengurus penjara masih ingat akan kebaikan permaisuri Raja Sabutai ini, maka seng putri ini pun diperlakukan dengan baik sehingga tidak terlampau menderita sengsara. Pada waktu itu putri Khamila sudah dipenjarakan selama dua tahun, putri yang sudah tua ini siang malam hanya berdoa dan mengharap kedatangan putranya, yaitu Pangeran Ogu Tai atau Cheng Hon Ho, yang selama belasan tahun ini sama sekali tidak pernah terdengar beritanya. Tidak ada seorang pun yang berani mengabarkan kepadanya bahwa Pangeran yang ditunggu-tunggunya itu, putra tunggalnya yang sangat dicintanya, sudah tewas oleh pengeroyokan pasukan kerajaan di selatan, yang dibantu pula antara lain oleh pasukan yang dikirim oleh Raja Agahai. Juga politik Raja Agahai terhadap kerajaan Beng di selatan sekarang menjadi amat lunak. Karena mengharapkan bantuan dari pasukan Beng Tiau untuk menghadapi persaingan dengan bangsa mancu dan suku-suku bangsa lainnya, diarelah untuk menyatakan taklu kepada kerajaan Beng dan mengiring upeti setiap tahun, karena sebagai imbalannya, dia juga menerima barang-barang indah dari selatan, yaitu dari kerajaan itu. Dalam keadaan seperti itulah ketika Cheng Tian Xin tiba di kerajaan kecil itu. Pada waktu itu, karena hubungan baik antara kerajaan itu dengan kerajaan Beng, maka banyak juga orang-orang Hon dari selatan berdatangan ke situ untuk berdagang. Mereka ini membawa barang-barang dari selatan, kain-kain sutra dan sebagainya, menjualnya atau lebih tepat menukarnya dengan barang-barang berharga dari daerah utara seperti kulit-kulit binatang, rempah-rempah, akar-akar obat yang berharga, dan sebagainya lagi. Perdagangan ini sangat ramai dan kerajaan kecil itu hampir setiap hari didatangi banyak pedagang yang datang menyeberangi tembok besar. Hal ini amat menguntungkan Tian Xin karena tentu saja dengan mudah dia dapat memasuki pintu gerbang kerajaan kecil itu tanpa dicurigai sedikitpun. Marah sekali hati Tian Xin ketika dia mendengar berita bahwa neneknya telah dipenjara. Di waktu kecil, ayahnya mengajarkan bahasa suku bangsa itu kepadanya, dan kini tibalah waktunya dia memanfaatkan pengertian ini. Dengan kepandainya berbahasa daerah, dia dapat menghubungi banyak orang dan mendengar bahwa neneknya ditahan dalam sebuah rumah penjara. Putri Hamila tidak dicampurkan dengan orang-orang penjara lainnya, namun mendiami sebuah rumah, akan tetapi rumah itu dijaga siang malam secara ketat. Seng Putri selalu tinggal di dalam rumah itu, tak pernah diperbolehkan keluar sehingga dia harus melewati kehidupan yang sangat kesepian, hanya dilayani oleh dua orang pelayan yang sudah tua pula. Tian Xin maklum bahwa tidak mungkin dia melawan Raja Agahai secara berterang. Dia hanya seorang diri saja dan Raja itu dilindungi oleh ribuan orang tentara. Lagipula, kalau dia menyelundup dan melawan Raja Agahai dengan berterang, andai kata dia berhasil membunuhnya juga, tentu akibatnya amat tidak baik bagi neneknya. Maka dia pun segera mempergunakan akal. Dia melihat betapa semua pejabat serta pegawai pemerintah kini mudah sekali makan sogokan. Sebelum memasuki kerajaan itu, dia sudah mempersiapkan diri dan membawa bekal untuk keperluan itu. Maka dia pun lalu mempergunakan parak untuk menyogok para penjaga rumah penjara Seng Putri Hamila. Pada zaman itu, orang-orang Hon yang datang ke negeri itu dipandang dengan hormat. Tentu saja karena Raja Agahai sudah menyatakan tunduk terhadap kerajaan Beng. Oleh karena itu, permintaan Tian Xin kepada para penjaga dengan memberi sogokan, supaya dia diperbolehkan menghadap Seng Putri Tua, tidak mendatangkan kecurigaan melainkan keheranan. Sobat, mau apakah engkau hendak menghadap Seng Putri? Tanya Komandan Jaga. Aku membawa beberapa macam barang dagangan, sutra-sutra berikut permata yang tentu akan disukai oleh seorang putri. Ahaha, akan tetapi Seng Putri tidak akan dapat membelinya. Beliau sedang berada dalam penahanan, tidak memiliki uang untuk membeli barang mahal, bantah si penjaga dengan heran. Tidak bisa beli pun tidak mengapalah. Ketika masih kecil, aku pernah melihat Seng Putri yang cantik dan agung, Dan kini aku ingin sekali bertemu kembali dan menghadap beliau, sekedar untuk menawarkan dagangan sambil sekalian melihat wajah beliau. Ahaha, orang muda. Beliau sekarang sudah tua dan lemah. Akan tetapi, asal jangan terlalu lama dan jangan sampai ketahuan orang luar, baiklah, kau boleh menghadap. Tetapi biar kulaporkan dahulu apakah beliau bersedia menerimamu, kepala jaga itu lalu masuk dan melaporkan. Putri Hamila merasa heran sekali ketika mendengar bahwa ada seorang hon, seorang pedagang muda yang mohon menghadap untuk menawarkan barang dagangan. Dia tidak memiliki uang, dan pula, untuk apa dia membeli barang-barang indah? Akan tetapi, Putri Hamila bukanlah seorang bodoh. Kalau ada orang hon yang ingin berjumpa dengannya, tentu membawa sesuatu yang penting. Maka, dia pun memperkenankan orang muda itu datang menghadap. Ketika Tian memasuki ruangan rumah itu, jantungnya berdebar tegang. Rumah itu sunyi sekali dan ketika dia dipersilakan masuk ke dalam ruangan belakang, dia melihat seorang nenek tua berambut putih duduk di atas sebuah kursi. Mudah saja mengenal neneknya. Biarpun baru satu kali dia melihat neneknya, yaitu pada saat dia masih kecil dan diajak ayahnya mengunjungi nenek ini, namun dia tidak dapat melupakan wajah yang cantik dan agung itu. Nenek itu sudah tua, rambutnya sudah putih semua, kulit mukanya keriputan, akan tetapi kulit itu masih halus dan sikapnya pada saat duduk di kursi itu seperti sikap seorang ratu duduk di atas hingga sana saja. Begitu agung, meski yang berada di situ hanya dua orang pelayan yang duduk bersimpuh di kanan-kiri kursi. Pada saat dengan perlahan-lahan Tian Xin melangkah masuk dan sepasang metu yang membayangkan kedukaan itu menatap wajahnya, kedua tangan nenek itu mencengkeram lengan kursi dan matanya terbelalak, mengeluarkan sinar akan tetapi diliputi keraguan. Siapakah hengkah suara itu agak gemetar dan penuh harap, dan putri itu berbahasa Han yang cukup baik? Dan apa maksudmu datang menemui aku? Tian Xin merasa terharu sekali, kemudian dia berkata dengan halus, Apakah saya dapat bicara dengan bebas dan leluasa dengan paduka? Putri Hamila memandang ke arah daun pintu yang sudah ditutupkan kembali itu, lalu mengangguk. Jangan khawatir, dua orang pelayan ini adalah orang-orang setia dan para penjaga itu betapapun juga tidak berani melakukan pengintaian. Bicaralah. Tian Xin melangkah maju, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu sambil berkata dengan hati terharu, Nenek yang baik, saya adalah Cheng Tian Xin, putra dari Pangeran Cheng Hon Hou atau Pangeran Obutai. Oh, ahaha, sudah kuduga, ahaha, wajahmu begitu sama dengan dia. Ahaha, cucuku, kesinilah, kesinilah. Tian Xin maju mendekat. Nenek itu lalu merangkul dan mendekat kepalanya sejenak, akan tetapi dia segera dapat menguasai hatinya, mendorong halus kepala pemuda itu dari rangkulannya, memandang wajah itu sampai lama lalu berkata, Ahaha, betapa bahayanya, bagaimana engkau dapat menyelundup ke sini, cucuku? Ahaha, ketika engkau ke sini dahulu, engkau masih kecil, namun wajahmu mirip benar dengan ayahmu. Engkau tahu, selama ini aku, aku. Saya sudah tahu segalanya, nek. Dan mana ayahmu? Ibumu? Kenapa selama ini mereka tiada berita? Tian Xin mengepal tinjunya. Neneknya belum tahu tentang malapetaka yang menimpa ayah bundanya itu, maka hatinya semakin sakit terhadap Raja Agahai. Maaf, nek, saya membawa berita buruk sekali. Ayah dan ibuku, mereka sudah tewas. Ah nenek itu bangkit berdiri dan menutupi mulut dengan kedua tangannya agar jeritannya tidak keluar, matanya terbelalap dan mukanya pucat sekali, lalu dia terhuyung dan tentu akan jatuh kalau saja Tian Xin tidak cepat meloncat dan merangkul neneknya. Nenek itu lantas menangis sambil menyandarkan wajahnya di dada cucunya, menangis terisak-isak sampai baju pemuda itu menjadi basah oleh air mata. Tian Xin diam saja, tidak mengeluarkan kata-kata, karena dia maklum bahwa menghibur neneknya pada saat itu tak ada gunanya sama sekali. Bahkan dia membiarkan neneknya menangis sepuasnya. Dan memang, putri hamila kemudian mengeluarkan semua perasaan dukanya yang selama ini selalu ditahan-tahannya. Harapannya hanya satu, yaitu kedatangan putranya untuk membebaskannya dan membuat beres kerajaan yang dikotori oleh Agahai itu. Akan tetapi siapa tahu, putra dan mantunya telah tewas, maka hancurlah semua harapannya. Akhirnya nenek itu dapat mengeluarkan suara keluh kesah dalam tangisnya, Oh Gutai, anakku, betapa tega engkau meninggalkan ibumu, lalu siapakah yang akan datang untuk membuat perhitungan kepada Agahai, siapa yang akan membebaskan rakyat kita dari si lalim itu. Jangan khawatir, nek. Saya mewakili ayah dan ibu datang ke sini justru untuk keperluan itulah. Sayalah yang akan menghancurkan Agahai serta kaki tangannya, karena kematian ayah ibu juga sebagian adalah perbuatan Agahai dan kaki tangannya. Seketika nenek itu menjadi sangat marah dan lupakan kedukaannya. Ahaha, keparat. Si berdebah yang tak mengenal budi. Dia sudah diangkat menjadi raja, kini bertindak kejam. Ceritakanlah, bagaimana terjadinya sampai ayah bundamu tewas. Nenek itu duduk kembali, tangisnya sudah berhenti dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Tian Xin bercerita tentang kematian ayah bundanya yang dikeroyok oleh banyak pasukan, yaitu pasukan Beng dibantu oleh orang-orang Agahai dan orang-orang dari beberapa tokoh datu kaum sesat. Saya sudah mempelajari limu sebanyak-banyaknya, Nek. Dan sekarang tibalah waktunya bagi saya untuk membasmi musuh-musuh yang dahulu telah menewaskan ayah ibu, dan pertama-tama saya akan membasmi Agahai. Akan tetapi, engkau hanya seorang diri dan kedudukannya amat kuat, dia memanjakan pasukan sehingga pasukannya sangat taat kepadanya. Tak mungkin engkau menentang secara berterang begitu saja. Karena itulah saya menjumpai Nenek, untuk mohon petunjuk. Bagus, itu namanya bekerja dengan teliti dan tidak sembrono. Nah, dengarlah baik-baik, cucuku. Biarpun kekuasaanku telah habis sama sekali, akan tetapi sebetulnya sebagian besar dari pejabat tua masih setia kepadaku, dan hanya karena takut terhadap Agahai sajalah mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada seorang panglima tua yang dahulu amat setia pada kakakmu, dan sekarang dia hanya diberi jabatan sebagai menteri urusan hiburan. Dia itu sangat bijaksana dan cerdik. Kau pergilah kepadanya dan bekerja sama dengan dia, tentu dia mempunyai jalan yang baik. Tunggu, ku buatkan surat untuknya. Nenek itu lalu menuliskan huruf-huruf di atas sapu tangan putih dan memberikan surat itu kepada Tian Xin. Setelah diberi tahu tentang nama dan tempat tinggal menteri hiburan itu, dan setelah diberi banyak nasihat-nasihat oleh neneknya, juga diberi sebuah kalung peninggalan Raja Sabutai yang dikalungkan di leher Tian Xin, barulah pemuda itu keluar meninggalkan rumah tahanan itu dengan hati lapang serta penuh harapan. Tadinya dia sendiri memang bingung dan tidak tahu bagaimana dia akan dapat membalas dendam kepada Raja Agahai, akan tetapi kini terbukalah jalan yang luas baginya. Dengan mudah dia dapat mengunjungi Abelgan, yaitu menteri urusan hiburan, seorang tua yang dahulu pernah menjadi Panglima yang setia dari Raja Sabutai. Hanya karena bekas Panglima ini terkenal dan dikagumi para tentara sajalah, maka Agahai masih memakainya dan diberi kedudukan yang tidak penting, yaitu menteri urusan hiburan. Dia mengurus apabila kerajaan mengadakan pesta-pesta, menyambut tamu-tamu dan sebagainya. Ketika menerima kunjungan Tian Xin, tadinya Abelgan mengira bahwa Tian Xin seorang pemuda biasa dari selatan yang datang bertamu ke kerajaan kecil ini, akan tetapi begitu Tian Xin menyerahkan surat dari Nenek Hamila, menteri itu terkejut. Apalagi membaca surat perkenalan itu yang menyatakan bahwa pemuda ini adalah putera tunggal Pangeran Cheng Hon Hou atau Pangeran Ogu Tai, dia terkejut, terharu dan juga girang. Segera diajaknya Tian Xin ke sebelah dalam, kemudian pemuda ini diberi sebuah kamar dan kedatangannya dirahasiakan. Dengan cepatnya Abelgan mengadakan kontak dengan kawan-kawan yang sehaluan, yaitu yang menentang Raja Agahai dengan diam-diam. Mereka berdatangan ke rumah menteri hiburan ini dan diperkenalkan dengan Tian Xin. Mereka lalu mengadakan rapat rahasia dan mengatur rencana untuk memasukkan Tian Xin ke dalam istana, bahkan diberi akal agar pemuda itu mendapat kepercayaan dari Raja Agahai. Di dalam rapat itu Tian Xin memperoleh banyak keterangan mengenai Raja Agahai. Dia mendengar bahwa Raja itu sebenarnya hanya seorang yang lemah, dan yang menguasai Raja itu adalah seorang koksu yang bernama Torgan, seorang mancu yang amat cerdik dan juga pandai ilmu silat dan ilmu gulat. Torgan inilah yang mengatur segala galanya dalam pemerintahan. Torgan ini pula yang telah membuat mabuk Raja Agahai dengan segala macam kesenangan, terutama wanita-wanita. Selir paksaan dari Raja Agahai amat banyak, tidak terhitung lagi banyaknya. Akan tetapi, dari sipian banyaknya selir, baru seorang saja yang berhasil mempunyai keturunan, yaitu seorang anak laki-laki yang baru terlahir sebulan yang lalu. Dan di antara para selirnya, yang paling dikasehi adalah seorang selir berbangsa Biau, justru bukan selir yang sudah melahirkan anaknya. Semua ini dipelajari Tian Xin. Kebetulan sekali. Minggu ini keluarga Raja akan menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk merayakan usia sebulan dari pangeran tunggal itu, kata Menteri Abigan. Ini adalah kesempatan baik untuk memperkenalkan Ceng Kong Cu kepada Seri Baginda. Akan tetapi, sebagai apa? Sebagai seorang pedagang muda? Tentu saja kurang tepat, bahkan dapat menimbulkan kecurigaan koksu torgan yang bermata tajam dan sangat cerdik itu. Andai kata sebagai sanak keluargaku dari mancu dan menyamar sebagai pemuda mancu, dari bahasa Ceng Kong Cu tentu akan ketahuan karena kaku. Ah, kita harus berhati-hati sekali, terutama terhadap torgan yang cerdik. Jangan sampai kita gagal di tengah jalan sebelum tujuan tercapai. Aku punya akal, kata Tian Xin. Bukankah di istana akan diselenggarakan pesta untuk merayakan kelahiran pangeran? Nah, bagaimana jika Tai Jin memperkenalkan aku sebagai seorang pemain sulap? Tukang sulap? Apakah Kong Cu dapat bermain sulap? Hati-hati, torgan adalah seorang yang pandai sekali, tidak mudah ditipu. Harap cuy lihat, apabila kedua tanganku berubah menjadi ular seperti ini, apakah dia belum percaya bahwa aku seorang tukang sulap? Tiba-tiba saja Tian Xin menggerakkan kedua lengannya dan, semua orang yang hadir di dalam rapat itu berseru kaget karena kedua lengan pemuda itu benar-benar sudah berubah menjadi ular yang menggerakkan lidah keluar masuk dan menggeliat-geliat mengerikan. Bagus! Sulap yang mengagumkan kata Abidan dengan kagum. Tian Xin tertawa, menurunkan kedua lengannya lagi sehingga lengap lah ular-ular itu. Ini hanya sulap biasa saja. Aku masih mampu mainkan suling dan menyanyikan sajak-sajak dan tentang permainan sulap lain, masih banyak macamnya. Misalnya keterampilan tangan seperti ini. Tian Xin memegang kedua sumpitnya dan dengan sumpit itu udah melemparkan mangkok yang penuh sayuran ke atas. Mangkok itu melayang ke atas disusul oleh mangkok kedua yang juga penuh sayur. Dia lalu menerima mangkok dengan dua batang sumpit itu. Dua batang sumpit itu tepat menerima dua buah mangkok sayur, menyangga di bawahnya kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, dia membuat kedua mangkok itu berputar-putar di atas sumpit tanpa ada sedikitpun kuah sayur yang tumpah. Kembali beberapa kali dia melemparkan dua buah mangkok itu ke atas dan diterima oleh ujung sumpit. Tentu saja semua yang melihat kepandayan ini langsung bertepuk tangan memuji. Mereka sudah sering melihat pemain sulap memamerkan keterampilan seperti ini, akan tetapi tidak dengan mangkok yang berisi sayur dengan kuahnya. Tian Xin menghentikan demonstrasinya. Selain bermain sulap, aku juga bisa menghibur reja dengan permainan suling dan bernyanyi, katanya sambil tersenyum. Melihat kepandayan putra pangeran atau cucu dari mendiang Raja Sabutai ini, Menteri Abigan menjadi girang, kagum dan juga terharu sekali. Usaha pangeran ini pasti berhasil, pikirnya. Demikian pula para rekannya yang sekarang menaruh kepercayaan besar pada pangeran keturunan Raja Sabutai yang dikenal sebagai Cengkong Cu ini. Mereka lalu mengadakan perundingan dan mengambil keputusan bahwa langkah-langkah mereka diatur seperti berikut. Pertama, tentu saja memperkenalkan Cengkong Cu kepada Raja Agahai sebagai penghibur dalam pesta dengan permainan sulap, suling dan nyanyi saja. Kedua, mereka semua secara diam-diam mengerahkan pengikut-pengikut masing-masing untuk bersiap-siap turun tangan bila mana pemuda itu sudah berhasil membunuh Raja Agahai, yaitu dengan mengetung istana kemudian melucuti atau membasmi semua pasukan pengawal. Ketiga, mereka akan menyelidiki siapa para perwira dan anak buahnya yang dahulu ikut mengeroyok pangeran Ceng Hong Ho. Ketiga, mereka akan menyelidiki siapa.